Intro Rumah 2M di jantung kota Tangerang Dengan view langsung danau sudah dikelilingi dengan area komersil Rumah sakit, sekolahan, area makan, pintu, tol Bahkan juga sampai dengan clubhouse nya Menarik banget nih Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vina Saputra Your trusted property agent Hari ini aku lagi ada di jantung kota Tangerang Tepatnya di kota modern Tangerang Nah disini tuh lagi ada hunian baru yang akan segera dipasarkan Yang langsung view nya ke danau Keren banget ya Makanya nama huniannya ini klasternya itu modern waterfront resident Nah ini huniannya juga terbatas ya teman-teman Karena ini bener-bener lokasinya di tengah-tengah kota modern Tangerang Yang pasti lingkungannya tuh udah bagus Dekat dengan alam karena langsung view danau Terus dikelilingi seperti sekolahan, rumah sakit, area komersil, tempat makan, clubhouse Sampai dengan akses pintu tol, ada dua loh aksesnya Keren banget ya Nah yang pasti ini aku udah di depan show unitnya yang ukuran 7x15 Kebayang gak sih kalau kalian tinggal disini tuh udah kayak one stop living gitu ya Dekat kemana-mana terus deket dengan alam juga Jadinya tuh hunian kalian sempurna banget deh Nah ini rumahnya kalau kalian lihat desainnya juga ini modern minimalis, simple Udah gitu desainnya juga sepanjang masa Dan disini kalian udah bisa lihat nih Ini udah ada karpot muat dua mobil dan kalian sudah dapet kanopi Nah luas bangunannya 110 meter persegi Di dalamnya itu nanti sudah ada 3 plus 1 kamar tidur Nah area depannya ini juga ada taman ya teman-teman Jadi ada sedikit taman buat penghijauan dan juga untuk mempercantik fasad kalian Dan di bawahnya itu sudah ditaruhin toren air Jadi udah dilengkapi semua toren-torennya udah ada tempatnya masing-masing Terus disini ada sedikit teras Terasnya ini depannya gak langsung kelihatan ya Jadi kayak ada pilar gitu menutupi Nah ini bagusnya untuk privasi kalian Jadi orang tuh kalau kalian buka pintu dari dalam gak langsung kelihatan depan rumah kalian Tapi ada yang menghalangi Nah disini juga sudah pakai smart door lock Yang pasti aku udah penasaran banget layout dalamnya seperti apa Kita langsung ngintip bareng-bareng yuk Halo aku udah di dalam rumahnya nih Wah begitu masuk langsung disambut di area living room yang luas banget Jadi disini tuh area living roomnya besar ya teman-teman Dan menurut aku ini kalau buat acara kumpul-kumpul atau anak kalian lagi main disini masih oke banget nih Terus disini dapat pencahayaan juga nih karena di depan rumah sudah ada 3 jendela Nah ini semua jendelanya bisa dibuka ya teman-teman Dan ini bagus banget karena sudah ada cahaya alami masuk ke dalam rumah Kemudian dari sini itu di kanan saya sudah ada satu kamar mandi Jadi posisi kamar mandinya di depan Jadi kalau kalian habis dari luar mau langsung cuci kaki, cuci tangan bisa langsung masuk ke kamar mandi ya teman-teman Dan ini lokasinya juga posisi kamar mandinya praktis banget Jadi gampang banget dicapain Nah udah gitu disini tuh langsung ada area dining sama kitchennya Jadi kayak konsepnya tuh open space ya teman-teman Jadi dari area living room langsung kelihatan ke area dining dan kitchennya Dan disini yang aku suka itu desain meja makan dan kitchennya Kenapa? Karena disini tuh dibikin kayak simple terus minimalis ya teman-teman Disini ada meja Tapi disini tuh udah dibuatin kayak sekat gitu Dengan kisih-kisih biar gak terlalu kelihatan kalau lagi ada tamu Misalkan kalian lagi siapin makanan atau cemilan untuk tamu kalian Jadi gak terlalu kelihatan dari depan Nah disini juga udah dibikinin kayak space untuk dispenser Dan tempat taruh oven maupun microwave ya teman-teman Jadi ini praktis banget karena tempatnya tuh tersembunyi ya gak kelihatan dari depan Nah ini bisa kalian contek nih kalau kalian mau bikin dapur seperti ini Udah gitu di belakang aku ini Sudah ada tempat kulkas Ini posisinya di bawah tangga dan ini memaksimalkan tata ruang ya pastinya Biasanya di bawah tangga itu susah banget tuh mau dibikinin apa Tapi ini udah dipasin gitu dibikin tempat kulkas Nah ini jadi kalian taruh kulkas itu udah cocok banget Terus udah gitu disini dapurnya juga simple minimalis Tapi fungsionalnya tuh udah dapet semua ya teman-teman Dan disini tuh dapet pencahayaan langsung juga nih dari luar Karena disini ada pintu pintunya tuh bisa digeser itu langsung ke taman belakang kalian Yang langsung nyambung dengan kamar tidur ART dan kamar mandi ART Juga area laundry Jadi di luar sana tuh udah ada taman yang bisa kalian kembangkan Atau kalian mau jadikan area santai Tapi disampingnya itu juga ada area service Keren banget ya Udah gitu dari sini Di lantai satu ini masih ada satu kamar tidur nih teman-teman Posisinya persis di tengah-tengah di samping area living room Nah ini muat satu bedroom Atau menurut aku kalo queen size bed masih muat sih Nah tapi kalo kalian gak mau jadikan kamar tidur Ini bisa dijadikan area kerja kalian Atau kantor kecil ya teman-teman Dan disini viewnya itu udah dapet jendela juga Viewnya ke taman belakang kalian Yang pasti pencahayaan alami dapet Dan ini ukuran luasnya oke banget ya teman-teman Bisa buat satu single size bed, ada meja belajar, ada wardrobe Semuanya udah cocok banget Tinggal kalian tata aja sesuai dengan kebutuhan dan selera kalian Nah dari sini aku mau langsung lanjut ke lantai dua Karena di lantai dua masih ada dua kamar tidur lagi Dan aku penasaran banget layoutnya seperti apa Kita kesana yuk Wah ternyata di lantai dua ini masih ada space cukup lega nih teman-teman Kalo di show unit dibikinin kayak sudut ruang membaca gitu ya teman-teman Nah ini bisa jadi ide bagus buat teman-teman yang suka membaca Jadi areanya bisa dibikinin kayak sofa kecil gitu Terus di dindingnya dipasangin rak-rak untuk buku-buku Nah ini cantik banget dan manis ya teman-teman Kalo dibikinin sudut membaca seperti ini Kemudian di belakang aku ini sudah pasti ada satu kamar mandi Untuk kamar tidur anak ya teman-teman Jadi kamar mandi, kamar anaknya itu berada di luar Dan ini udah lengkap ada sink, toilet, area shower Sampai sudah disediain jendela juga Jadi kalian kalo siang hari gak mau nyalain lampu Bisa dapet pencahayaan alami Dan sirkulasi udaranya bagus Sehingga kamar mandi kalian gak pengap Nah kemudian disini seperti aku bilang Udah ada dua kamar tidur Persis di seberang tangga itu ada satu kamar tidur anak Nah ini kamar tidur anaknya Ukurannya cocok banget buat anak-anaknya menurut aku Pas banget ini dibikinin satu single size bed Ada wardrobe, ada meja rias disini Dan disini juga sudah dapet pencahayaan alami Karena ada jendela ya teman-teman Terus ceilingnya juga gak terlalu pendek Ini pas banget, oke banget menurut aku Yang pasti buat kamar anak ini cocok sekali Kemudian disebelahnya itu adalah kamar tidur utama Dan kamar tidur utama ini sudah ada ensuite bathroom di dalam ya teman-teman Nah kita langsung masuk Ini kamarnya luasnya oke banget ya teman-teman Karena sudah muat satu king size bed Nakas kanan kiri dan ini desain interiornya Memilih tone warna yang hangat yang menurut aku oke banget Karena akan membuat kalian lebih betah di rumah Udah gitu disini di area kamarnya juga muat satu wardrobe Area backdoor TV Juga ada meja yang bisa kalian jadikan meja rias atau meja kerja Jadi kalian bisa sesuaikan Nah yang paling aku suka adalah pencahayaan pastinya Karena disini ada jendela besar yang view-nya langsung ke danau Udah view-nya cantik Kalian dapet cahaya alami Dari segi sehatnya dapet Terus kalian juga bisa hemat listrik loh Dan disini juga aku mau kasih tau lagi Ada satu ensuite bathroom Seperti aku bilang Jadi ini kamar mandinya udah lengkap ya teman-teman Ada sink, toilet, area shower Dan ini juga sudah dipasangin kayak pencahayaan dan ventilasi ya teman-teman Jadi kalau tinggal butuh silkurasi udara tinggal dibuka aja nih Jadi udah oke banget Dan overall menurut aku rumah ini cocok banget Buat teman-teman yang sudah berkeluarga Memiliki satu atau dua anak Karena bangunannya juga hampir full bangunan nih Jadi kalian gak perlu renov lagi Wah menarik banget ya rumahnya Layoutnya yang pasti udah nyaman Gak perlu renov-renov Tinggal desain sedikit Bawa koper langsung masuk Dan fasilitas disini juga sudah lengkap ya teman-teman Selain dari view danau Itu sudah dekat dengan sekolahan Rumah sakit Rumah makan Sampai dengan pintu tol Nah pintu tolnya itu ada dua Ada pintu tol bandara Yang hanya berjarak 10 menit Dan pintu tol cengkaring kunciran Yang hanya berjarak 5 menit Keren banget ya Jadi kalau mau kemana-mana tuh Aksesnya dekat Nah tebak deh harganya starting di berapa Di 2,4 M-an aja loh teman-teman Kalian udah dapet rumah yang view danau Dengan security system 24 jam Yang pasti ini berada di jantung Kota Mederanya Tangerang Jadi dekat kemana-mana Ayo kapan lagi kalian dapet rumah Yang lingkungannya eksklusif Dengan konsep yang menarik juga Nah yang pasti disini juga ada Rumah yang ukuran 5x10 dengan 3 lantai Buruan langsung hubungi nomor yang ada di bawah Di description box di bawah ya teman-teman Biar dapet info-info yang lebih lengkap pastinya Terima kasih sudah menonton Saya Fina Saputra Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di proyek berikutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya